Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya Kita ada pertanyaan nih guys ya Kalau bangkit dari sujud itu duduk dulu atau langsung berdiri Ini dalam sholat ya, kalau kita lihat banyak orang yang berbeda ya Jadi ketika dari sujud itu langsung berdiri atau duduk dulu sebentar Terus baru berdiri ya Ini pertanyaan menarik mungkin sering terdetik di pikiran anda semua ya Nah jawabannya ya Rasulullah s.a.w. tidak langsung berdiri akan tetapi duduk sejenak Ketika Rasulullah s.a.w. mengangkat kepalanya dari sujud kedua Beliau duduk dan bertumbuh ke tanah ya Hadis diwayat Al-Bukhari ya Dalam hadis ini terkandung dalil Disyariatkannya duduk setelah sujud kedua pada rokaat pertama dan rokaat ketiga ya Jadi duduk dulu sebelum bangkit ke berdiri untuk rokaat selanjutnya ya Kemudian bangun untuk melaksanakan rokaat kedua atau keempat Disebut dengan nama Jilsah al-Istirohah ya Duduk istirahat ya Salah satu pendapat dari Imam Syafi'i menyatakan Disyariatkannya duduk sejenak ini Akan tetapi pendapat ini tidak masyur Tidak terkenal Pendapat yang masyur yang terkenal adalah pendapat Al-Hadawiyah, Mazhab Hanafi, Malik, Ahmad, dan Ishak Tidak disyariatkan duduk istirahat Ya ini ya mulai ada perbedaan disini ya Iktilaf tidak apa-apa ya Ini khilafiyah ya Mereka berdalil dengan hadis ya Wa'il bin Hujar tentang sifat sholat Rasulullah SAW dengan lafad Ketika Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dari sujud kedua Beliau tegak berdiri Direwatkan oleh Al-Bazar dalam musnadnya Tetapi Imam An-Nawami mendo'ifkannya Ya mereka juga berdalil dengan hadis riwayat Ibn An-Mudzir Ya dari hadis An-Nu'man bin Abi Ayyash Ya saya bertemu dengan banyak sahabat Rasulullah SAW Apabila ia mengangkat kepalanya dari sujud pada rokat pertama dan ketiga Ia berdiri sebagaimana adanya tanpa duduk Ya Nah ini bukan berarti kemudian saling menafikan Siapa yang melakannya maka itu sunnah Yang meninggalkannya juga demikian Jika masalah duduk istirahat ini disebutkan dalam hadis Tentang orang yang keliru melaksanakan sholat Seolah-olah duduk istirahat wajib Akan tetapi tidak seorang pun yang berpendapat demikian Kalau ada yang berpendapat nih Bahwa wajib Ya duduk dulu baru berdiri Oh salah Ya tidak Karena tidak ada yang berpendapat demikian Ini hanya masalah ikhtilaf perbedaan Ya ada yang berpendapat duduk dulu Ada hadisnya? Ada Ada yang berpendapat langsung berdiri Ada hadisnya? Ada Nah ini ya Cuma hadis kualitasnya ada yang mentaifkan Ada yang memakai Nah ini yang kemudian menjadi problem Di satu sisi ya Dianggap hadisnya Rasulullah duduk dulu sebelum berdiri itu adalah Bisa dipakai Ya Anda yang mengatakan Do'if ya Dan lain sebagainya Ya Atau langsung berdiri itu dido'ifkan Tapi intinya adalah Ini adalah perbedaan pendapat Yang disebabkan oleh bagaimana Menghukumi hadis tersebut Apakah do'if atau tidak Tapi intinya Boleh? Boleh Mau duduk dulu Sebelum berdiri boleh Langsung berdiri juga boleh Semuanya ada dalilnya Semua ada hadisnya Dan ini bukan kita yang mengambil kesimpulan Tetapi Ya ada para imam-imam madhab yang kemudian berpendapat demikian Ya jadi para misal jangan khawatir Anda mau duduk istirahat dulu Jil sah istirahat itu Baru kemudian berdiri silahkan Atau mau langsung berdiri juga silahkan Ya Karena Yang duduk dulu sebelum berdiri Menurut pendapat imam syafi'i Tapi ini tidak masyur Yang masyur pendapat yang Lain Ya Yang itu mengatakan langsung berdiri Jadi ini jangan dijadikan problema lah Sehingga kalau mau sholat Sebelahnya Langsung berdiri Langsung Wah ini siapa ini Jangan Atau kebalikannya Kita langsung berdiri Lihat Yang lain kok duduk Wah ini Apa ini Wah Jangan seperti itu ya Jadi kita Menyikap ini Kalau sudah tahu Legowo Bahwa ini adalah Perbedaan Fikih saja ya Baik para mirsa Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Mudah-mudahan terus Istiqomah kita semua Amin Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa